Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Adelina, reporter pos Belitung. Nah kali ini saya dan teman-teman kembali berada di Belitung Expo 2021 di Pantai Wisata Tanjung Pendam. Dan kali ini kita akan mengunjungi salah satu klaster yang ada di Belitung Expo, yaitu sedelit dibelakang saya, ini adalah klaster tanaman hias. Nanti kita akan melihat seperti apa sih koleksi tanaman hias dari para penjual tanaman di sini, dan juga gimana sih geliat dari hasil penjualan tanaman hias selama pandemi. Nanti kita akan ngobrol, jadi kalian harus ikutin sama kita karena nanti kita juga bakalan tanya banyak hal pastinya. Yuk kita masuk. Nah sebelumnya kita jalan-jalan dulu nih, kalau misalnya di klaster ini, di sebelah kanannya itu, mereka tuh ada kayak jualan peralatan taman nih, jadi kalau misalnya yang pengen cari koleksi untuk menata taman, kalian juga bisa datang langsung ke sini, mungkin juga nanti kalian bisa tanya-tanya koleksinya ada apa aja sih, kayak gitu. Kayak ada meja, kursi, dan ini pokoknya bisa kalian langsung datang ke sini, dan lihat-lihat ini punya jilipot namanya. Nah nggak cuma tentunya juga buat yang hobi ikan hias, nah disini juga ada koleksi dari ikan hias dari peserta Belitung Expo ini, dan ada banyak banget nih macamnya kayak cupang dan jenis-jenis ikan hias lainnya, jadi kalian bisa sambil lihat mengisi waktu sore di Belitung Expo Tanjung Pendam ini, dan ini bukanya setiap hari ya, sampai nanti tanggal 5, dan mereka tuh mulai aktivitasnya nih, mulai kayak sore kayak sekarang, sampai malam, sampai nanti jam 9, jadi kalian bisa lihat. Nah disini, nah ini juga ada salah satu stand dari peserta Expo, mereka juga punya koleksi tanaman hias daun-daun nih, juga ada setera disini, gitu, pokoknya ada banyak deh pokoknya disini, gitu teman-teman. Jadi pokoknya ada banyak banget sih koleksinya disini, jadi kalian bisa sambil lihat-lihat menikmati waktu sore, mungkin juga yang hobi tanaman juga bisa sambil lihat nih, buat apa sih koleksi yang bisa kalian lihat, dan mungkin belum punya nih apa, gitu, jadi kalian bisa langsung ke sini, ini kan ada macem-macem aglonema, beragam jenisnya disini. Nah, kalau disini, misalnya kalau dari tulisan kluster di depan sebelah kirinya, itu emang langsung banyak juga tanaman hias koleksi-koleksi dari pemilik nih, kayak misalnya ini juga ada tanamannya disini, wah saya nggak tahu ini yang gede ini apa, tapi ukurannya udah mulai besar ya, itu juga ada aglonema juga disini, ada monstera beragam jenisnya, jadi tribuners yang penasaran juga bisa langsung nih, tuh begitu tribuners, jadi disini, ini punya Auli Amarta nih, Auli Amarta Floris nih, kayak gini koleksinya, jadi kalian bisa datang langsung, dan kita juga nanti bakalan sambil tanya-tanya ya, di sini, nah disini juga selain tanaman hias, juga ada jualan media tanam, jadi kalau yang ingin cari sekam mentah, sama sekam bakar, ini juga bisa, ini di AR Garden, ini ada pemiliknya langsung, Sama sore, sama siapa namanya? Alifur Risa Muhammad, oke, Bang ini bisa ditunjukin nggak koleksi yang dijual, ini apa aja sih kali ini? Oh boleh, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terlebih dahulu, tetap semangat di Expo Belitung 2021, ini bersama Auli Amarta dan kawan-kawan, ini ada ibu-ibu juga yang mau beli, terima kasih ya bu, ini mungkin dari sini nih, dari sini ya boleh, ini singonium, singonium itu banyak sekali jenisnya, termasuk salah satunya singonium parigata, nah ini, ciri khasnya daunnya hijau, ciri khas daunnya ini seperti ini, mungkin bisa dilihat, ada belang-belangnya putih, kalau full putih semua nanti albino itu, cuma memang dari segi perawatan sangat sulit, karena memang faktor cuaca iklim dan medianya harus pas, kalau itu semua pas, insya Allah bagus semua tanamannya, perlu dikasih rambatan terus ya kak ya, biar untuk akar, tapi kalau yang paling jenis banyak favorit, dan dicari yang itu, yang kayak gimana sih? untuk saat sekarang mungkin ke filo juga juga, kalau filo itu, walaupun tanaman bunga, tapi tidak ada bunganya, tapi dia berkelas sih sebenarnya, tapi ya tergantung ke masing-masing individu sendiri, kalau koleksi yang di sini kemana? oh ini filo, ini filo ini silangan antara kabel busi, atau sama atapu bense, jadi pilih ti-x nama ilmiahnya ya, oh iya, pilih ti-x pro sama atapu bense disilang, ini jadi hibrid, jadi ini namanya ababil, ini ciri khasnya dia lebar, daunnya lebih kokoh, ini kemarin kena ulat ini kak, iya, lebar kokoh dan daunnya ini hijau ya, kalau kabel busi ini oren, ini oren, terlembar untuk kabel busi yang varigata bisa 50 juta, wah harganya fantastis ternyata, ini untuk kabel busi yang varigata ya, ini kalau yang koleksi yang kayak gini nih, ini kebadrol 5 juta, 5 juta, untuk ukuran segini, ini usia-usia berapa, ini usia sekitar 1 tahun 2 bulan lah, belum ada 1 tahun 4 bulan, sekitar 1 tahunan lah ini, susah nggak sih perawatannya kalau misalnya punya ini, oh alhamdulillah enggak, untuk tanaman pilo itu sangat berbeda dengan tanaman yang lain, istilahnya hanya dikasih media yang bagus, ditinggal pergi pun dia ditinggal hidup, kalau pilo mungkin, kalau untuk miyana nih maaf ya, untuk pekenar miyana, perisi ungu, maksudnya itu dalam artian, kalau ditinggal nggak disiram, nanti mungkin layu, kalau ini sih, awet lebih awet ya, awet lebih awet, lebih tahan lama pokoknya lah, ditinggal dia masalah, semakin gede gede nanti untuk pilo itu ya, iya, mungkin untuk alokasia aku lari ke India aja, ini ada alokasia yang ini ya, ini alokasia asli Kalimantan, Hurnio, oke, itu namanya Regina, nah ini ciri khasnya daunya, bawahnya ungu ya mas ya, ini bawahnya pecah gilihan tuh ungu, bekar daunya, tuh, ini salah satu koleksi dari harga, tentu Regina ini, nah itu dari asli Kalimantan itu, kalau yang kayak gini berapa nih, ini untuk segini dibanderol 1.250.000.000, oke, karena dia memang nggak susah nyarinya ya, ini termasuk tanaman yang jarang mungkin, oke, salah satu lagi untuk pilo, ini Red King Congo, oke, Red King Congo, nah Red King Congo ini, dicirikan dengan daunya yang seperti ini, ini juga salah satu tanaman untuk yang di kelas pilo sindron, sangat elegan, untuk di kantor-kantor, untuk di perkantoran lah, ini bagus lah, karena dia pertama tahan AC, dia sangat tahan AC, tapi, tidak boleh kena langsung full cahaya matahari, gosong sih daunya, oke, jadi dia harus, jangan kena matahari langsung pokoknya, jangan kena matahari langsung, itu aja sih, untuk medialnya, dia nggak rewel pokoknya, itu campuran tanah sama sekam, sekam, memang geliat usaha tanaman hias selama pandemi, ini ngaruhnya gimana nih? ya, istilahnya, jatuh bangunnya itu pasti ada, jatuh bangunnya itu pasti ada, apalagi, untuk, tiga bulan terakhir ini, emang aku rasakan, sangat, sangat banyak turunnya, dibanding untuk tiga bulan yang lalu, oke, kalau untuk tiga bulan yang lalu, ketika, konsumen, ini aku arahkan berarti ke ibu-ibu, itu ketika datang, plek, 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 ambil, ini berapa mas, gitu kan, karena mereka, oh ini bagus, ini bagus, kalau sekarang ibu-ibu itu udah, cari yang istilahnya udah ada, nama dimensit ketika dia pengen ke tempat bunga, mas ada kalatnya black lipstick, enggak, mas ada dragon, kalau kalian dragon shield pun enggak, dia udah ada yang dicari, nah, jadi itu emang untuk sekarang, agak menurun terus terang, tiga bulan terakhir ya, tiga bulan terakhir, karena sebelumnya, tiga bulan kemarin itu, kayaknya banyak banget, banyak banget, itu, ya alhamdulillah, itu objek bak, ada lah, ini ada tetap, tapi ya disyukuri, karena segala sesuatu itu, nggak ada yang nampangnya, kalau nggak ada kita-kita, mungkin tanaman bisa hilang nanti, iya, untuk mangkalnya ini, di jalan Nusantara, di Perumnas, deken kantor Kepatah Desa, Aik Melepang Jaya, oke, bisa dicek lewat Facebook juga boleh, AR Garden, namanya Facebook, AR Garden, AR Garden, oke, dan koleksi tanaman hiasnya, ada berapa banyak nih, kalau kira-kira nih, kalau untuk tanaman sih, gini kak, kalau untuk koleksi, sebenarnya ke golongan-golongan ya kak ya, kali dari golongan aglonema ada, dari golongan pilo ada, dari golongan keladi ada, mungkin yang catumpah atau semacamnya, mungkin aglonema tadi udah ya, pilo udah, kalatea ada juga, oh iya, kalatea di sini ada juga, kompet semua sih kak, bervariasi dari yang mungkin gratis ya, ini bukan gimana ya, mungkin dari yang gratis, sepuluhan ribu sampai jutaan, insya Allah ada, karena kita kan berbagi juga sama teman, apalagi ada ibu-ibu yang sangat seneng, aku kadang malah, aku diskon atau enggak, aku kasih aja, dapat diskon loh kalau mau, jadi harus datang langsung, segala sesuatu dari hati kak, nanam pun sebenarnya sama sih, banyak orang tanya mas media apa, media apa aku cuman ini bu, tapi satu yang enggak harus ditinggalkan, bismillah, pasti insya Allah, Allah akan ngasih kehidupan, menjaga dari serangan sama penyakit kak, siap benar, nah itu sih, gak mau sih resepnya itu aja, oke siap, mudah-mudahan lancar nih, bisnis tanaman hiasnya, terima kasih ya, sama pos siapa tadi namanya, Alif Orisa Muhammad, Alif Orisa Muhammad, Alif Orisa Muhammad, oh air gede, oke siap, makasih Bang Alif, tuh, wah ini, coca Tanjung Pandan hari ini, hujan, tapi enggak terlalu lebat untungnya, jadi kita bisa sambil tetap jalan nih, walaupun kondisinya tetap, agak gerimis nih, nah kalau tadi kita lihat koleksi tanamannya, mereka punya banyak banget, variasi tanaman hias daun-daunan, nah kali ini, ada salah satu stun yang juga, mereka nih banyak banget koleksi tanaman hiasnya bunga, jadi mungkin buat yang suka bunga, kalian juga bisa datang langsung ke stunnya, karena kalau aku lihat nih, kayak ada dari mawar, ada juga anggrek, dan juga macam-macam banget, kita langsung masuk, karena disini tuh juga, karena bunga mungkin ibu-ibu juga banyak yang suka nih, dan mereka udah mulai lihat-lihat, apa sih koleksinya, dan mulai tanya-tanya, dan kita juga bakal ngobrol langsung sama, yang punya nih, ada koleksi apa aja sih, yang baru nih, kalau ini namanya, Sansurya Flora, Kakak sore, Kak kita boleh ngobrol bentar ya Kak, sambil ini, Kak kalau di Sansurya Flora nih, kali ini yang koleksi dibawa ke Belitung Expo nya, ada apa aja Kak? Kali ini kita bawa yang bunga bunga, banyak bunga ya, seperti mawar, aser, kalandiva, enjelir, sama kumbang bola, yang lainnya itu, itu memang kita datangkan dari luar Kak, jadi memang khusus untuk acara ini ya, acara ini, oke, terus yang banyak dicari nih, mungkin sama konsumen disini, apa sih Kak? yang pasti itu berbunga, yang bunga-bunga ya, oke, tetap ya banyak ibu-ibu itu sukanya, yang ada bunganya gitu, itu yang memang best seller, memang dari, maksudnya dari bunganya itu, memang yang dicari itu, yang banyak yang berbunga Kak, oke, terus kalau misalnya memang Kak Surya jualnya berapa sih ini? pisaran harganya, pisaran harganya, dari yang, oh dari yang, dari mulai Rp25.000, sampai yang Rp350.000, oke, yang Rp350.000 itu yang kayak gimana nih Kak? seperti epifremium, yang ini, yang varigata yang ada gitu, oke, oh ini varigata ya Kak tadi, varigata, terus dragon, atau black velvet, ini ada, oke, ini yang koleksinya tadi, black velvet, berapa Kak kalau yang kayak gini? nah ini 350.000, oh Rp350.000 yang kayak gini, ini, apa tadi namanya? alokasia black velvet, alokasia black velvet nih, ini bisa dilihat nih teman-teman, daunnya emang udah cantik banget ya Kak, dan ini kayaknya usianya udah berapa kira-kira Kak? lima bulanan, sekitar lima bulanan, oke, kita simpan, kita simpan ya Kak, tuh ada banyak banget nih, kalau yang bunga-bungaan, kisaran harganya dari berapa sampai berapa Kak? asker ya, terutama kalau asker, kita satu polybagnya, itu Rp30.000, tapi kalau beli dua, ada diskon lah, Rp50.000, ada diskon, kalau yang mawar nih, mungkin banyak yang suka juga? iya sama harganya, mawar sama asker sama, harga mawar sama, oke, Kak kalau misalnya, sekarang nih kita tanya, kalau kondisi pandemi itu, ngaruh nggak sih, kejualan bisnis bunga kayak gini, atau gimana? kalau pandemi kemarin, tahun kemarin kan memang kita, baru terasa pandeminya itu, malah ini, kalau saya ngerasa sendiri sih, malah, nggak ngaruh gitu, malah ngebrudak gitu, kalau pandemi kemarin, peminatnya makin banyak justru? makin banyak kemarin gitu, tapi memang, untuk sekarang ini, masih rame sih, cuman memang yang carinya itu, yang hobi-hobi aja gitu, karena memang kalau kemarin kan, memang musim ya gitu ya, lagi banyak ngetrend kemarin, tapi sekarang udah normal, gitu, tapi dendek penjualannya itu, seperti masih rame lah gitu, kalau di Blitung Espo kayak gini, ngaruhnya banyak nggak sih kak, dibanding hari-hari biasa, atau gimana? kalau Blitung Espo ini, Alhamdulillah itu, ngaruhnya itu, ngaruhnya sih, jauh, apa bukan jauh sih, agak ini, agak banyak gitu, kalau seandainya kita ikut event-event gini, gitu kan, jadi orang tuh, kan kalau, tahunya, kalau Blitung Espo ini, ada barang baru, ada barang yang dateng gitu, jadi, lebih banyak dari hari-hari biasa, oke, kalau hari biasa memang kak, surya jual di mana? di rumah, jalan Ayani, jalan Ayani, jadi yang pengen, kalau di luar Blitung Espo ini, juga ada ya kak ya, di jalan Ahmad Yani, dekat kantor BKPSDM, tangganan saya ini kebetulan, nah ini banyak banget, kita langsung tunjukin aja kali kak, satu-satu, biar pada lihat nih, kak, nih kayak, apa sih yang baru sih, kalau di sini kak, kalau yang, itu ya dari depan, oke dari depan deh boleh, memang yang bestseller, yang seperti mawar, nah ini nih teman-teman, ada koleksi mawarnya tuh, ada banyak warna ya kak ya, banyak warna, jadi bis tribuners bisa lihat tuh, selera warnanya, dan ini ukurannya juga beda-beda ya kak, beda-beda ya, tuh tribuners, kalau yang suka mawar di sini, tadi 30 ribuan ya kak, 30 ribu salah satu, terus memang ini astar juga, ada astar juga yang warna-warni, di sebelahnya, nah tribuners di sini, ini memang ambil dari luar juga ya kak ya, ya dari luar, oke jadi ini bisa, bisa pokoknya, tapi kalau ngerawatnya susah gak sih kak, tanaman kayak gini, enggak, kalau astar ini, kalau ngerawatnya itu, yang penting itu kita tahu, cara hidupnya dia gitu, karena memang astar ini kan memang gak suka terlalu panas, jadi kita harus menempatkan di tempat seduh gitu, pemupukannya itu memang harus ada pemupukan yang tepat, seperti ada pupuk bunga, pupuk daun, terus pupuk kandang juga gitu, itu salah secara teratur dan rutin, oke gitu, tuh ada tipsnya juga nih buat merawat, dan di sini juga ada aglonema, aglonema, memang ini aglonema ada yang jenis impor, jenis impor, yang ini aglonema, ini aglonema lokal, oh yang ini yang lokal nih, daunnya cirinya kayak gini, ada warna hijau sama merahan gitu ya kak, ini juga lokal, ini tanian sendiri nih, yang lokal itu tanian sendiri, oke, mungkin yang ini, ini yang beda gitu ya, memang beda dari warnanya juga, terus memang harganya juga, memang agak beda dari yang lokal gitu, memang lebih menarik sih gitu, warnanya lebih menarik, oke, jadi tribuners yang suka tanaman hias nih, dari mulai yang bunga-bunga, sampai yang juga daun kayak gini, juga ada gitu kak, kalau aglonema ini memang, dari dulu, memang banyak yang penggemarnya juga gitu, ada penggemarnya memang, memang ada komunitas gitu kan, oke, oke, Kak Surya makasih banyak, udah bincang sama kita, sukses terus jualannya, ya, tuh tribuners, tadi kita udah lihat nih, beragam koleksi tanaman hias, dan juga pastinya tadi kita udah ngobrol, pokoknya, kalian harus terus pantengin, live Facebook kita, post Belitung, dan nanti kita juga, setiap hari ini, sampai tanggal 5, akan update terus sih, tempat-tempat yang bagus, dan harus kalian datengin di, Belitung Expo, sambil kita lihat cluster-cluster lainnya, terima kasih, saya Adelina Nurmaita Sari, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,